Hai aduha utai salaswi jene salasah ahaduha utai salaswi jene salasah ikuan niatu niat ikuan niatu niat yang pertama adalah niat bayangwi makannya sobal junubu wongkam junubu bayangwi makannya sobal junubu wongkam junubu maka orang yang junub ini harus niat niat aku maha rob al jinabati hilang akan rob al janabati hilang akan janabah rob al janabati hilang akan janabah Hai tahu itu loh uslah teropil jana batik ini saya mandi karena untuk menghilangkan junub hai awil hadasilak mari atawa hilang akan hada segetik Jadi harus ada niat Awil nipas Awil nupasa watawa Awil nupasa watawa dukkan nipas Nihil niat Rokah hadasil hayudi Nihilangkan hadas hai Nawaitul lukuslah Lirokni hadasil hayudi Yang saya mandi Karena menghilangkan hadas Hai Wadabunulan ana opu'an niat dunia Iku mangruna tangkan dan barang agak Kemudian Nihil itu harus disertakan Iku mangruna tangan dan barang agak Awil nipas Kelawa Kawitane Pardu Jadi niat itu harus dibarangkan Dengan permulaan Pardu Apapun permulaan Pardu itu Yaitu permulaan yang dibasuh Ketika ada anggota yang dibasuh Disitu harus disertai Dengan niat Mana yang dibasuh Nah bebas Mau atas dulu Jagat kepala dulu Yang dibasuhnya Atau mau bagian bawah Bawah nuri yang penting Awal perkara yang dibasuh Atau awal anggota yang dibasuh Itu wajib Makurunatan Wajib disertai dengan niat Dan niat itu harus dibarangkan Dengan permulaan Pardu Apa yang dimaksud dengan Permulaan Pardu Wawah utari awal Pardu Iku awal Makawitane Yang dimaksud dengan awal Pardu itu adalah Awal anggota yang dibasuh Atau awal yang dibasuh Dibasuh Baik dari anggota yang atas Membasuh Atau daripada Awa asfali Atau Atau Badan Atau dari anggota yang paling bawah Pokoknya awal Yang dibasuh Itu kudu disertakan Dengan niat Kudu dibarang Jadi Adufalaunawa Makalakun Niasoposiwo Jadi Yang kita Membasuh yang Yang kita Membasuh yang paling pertama Misalkan kepala dulu Maka disitulah kita harus Niat Jadi dia Lebak mandi Niat itu bebas Yang penting Awal yang dibasuh Itu harus disertai Dengan niat Bebas Mau dari atas dulu Mau dari bawah Dulu Misalkan kita Membasuhnya dari Tangan dulu Dibajurkan ke Kepada Ke tangan Maka tangan yang dibasuh juga Sama harus disertai dengan Jadi apa yang Pertama kali kita Basuh Maka harus disertai dengan Oleh karena itu Falaunawa Maka Lakun Niasoposiwo Ba'da Gosli Jujin Sausen Basuh Juj Ba'da Gosli Jujin Sausen Basuh Juj Ketika Seseorang Melakukan Niat Tetapi Niat itu Dilakukannya Ba'da Gosli Jujin Setelah Membasuh Juj Jadi kita Basuh kepala dulu Basuh kepala Setelah kita Basuh kepala Kita baru Niat Maka Yang dibasuh Sebelumnya Itu Tidak sah Maka Wajib Di Ulangi lagi Wajabah Maka Wajib Bapak Ya Adatuh Ambalenik Juj Wa'idzalatu Najasati Langilah Angga Najis Wa'idzalatu Najasati Langilah Angga Najis Singkan Adlamu Anak Obonan Jasa Gingkan Adlamu Anak Obonan Jasa Iku Alabadani Yata Se Badani Si Wa'idzalatu Sebelum Madi Kalau Di tubuh Kita Ada Najis Harus Dihilangkan Terlebih Dahulu Misalkan Kita Ini Habis Ngurusin Anak Lalu Terkenceng Itu Tepat Tubuh Kita Itu Kena Kencing Anak Dan Kita Punya Hadas Besar Habis Junuh Habis Hubungan Dengan Istri Maka Sebelum Madi Itu Najis Dibuang Dulu Dibuang Dulu Irza Datuk Najasah Menghilangkan Najis Yang Ada Di Dalam Tubuh Al-Mu Tasi Dibuang Adus Bicara Hadis Nata Wah Hazal Mutawiki Kumabara Rojah Kamu Kulakkan Wikmat Sifu Mabara Rojah Kamu Kulakkan Wikmat Sopan Nawawi Makan Nawawi Sopar Rumi Mawar Rumi Wa Alayhi Lantab Bingat Tase Iki Wa Alayhi Lantab Nata Seikimah Lejah Rojah Rojah Jadi Jikimah Rojah Oleh Karena Itu Maka Karena Wajib Menghilangkan Najis Maka Tidak Cukup Satu Basuhan Untuk Menghilangkan Hadas Dan Najis Itu Bisa Tidak Cukup Jadi Bicara Najis Basuhan Pertama Untuk Menghilangkan Najis Setelah Masa Hilang Baru Kita Manti Jadi Tidak Cukup Satu Basuhan Untuk Menghilangkan Dua Menghilangkan Hadas Dan Menghilangkan Najis Jadi Belum Hilang Najis Kalau Dengan Satu Kali Basuhan Jadi Atufala Yafi Maka Tidak Cukup Bopohos Latun Wahidatun Satu Basuhan Adil Hadasi Untuk Menghilangkan Hadas Dan Nabis Tapi Wara Jalan Narjir Sofa Nawawi Imam Nawawi Al Iktifah In Al Cukup Tapi Cukup Cukup Dengan Satu Basuhan Ini Bisa Menghilangkan Hadas Plus Bisa Menghilangkan Nabis Di tubuh Kita Ada Air Kencing Air Kencing Anak Kita Lalu Kita Mandi Maka Dengan Satu Basuhan Itu Bisa Menghilangkan Najis Plus Bisa Menghilangkan Hadas Maka Iktifah Dianggap Cukup Dengan Satu Basuhan Menurut Siapa Ini Maut Imbak Nawawi Wara Jalan Narjir Lenggulangkan Sofa Nawawi Al Iktifah In Al Cukup Bias Latin Wahid Datin Kelawan Basuhan Kang Suji An Human Saking Apa Hadas Lan Najas Lan Najas Wa Mahal Lalu Te Pang Nene Iktifah Tapi Awas Bisa Dianggap Cukup Selama Najis Hukmi Nah Najis Yang Sudah Tidak Ada Bentuk Ya Jadi Bentuk Sudah Hilang Kalau Hilang Bentuk Maka Disebut Najis Hukmi Wah Wah Mahal Lalu Tawi Panggol Nene Iktifah Iku Isikum Abarang Iza Kanak Talikane Anak Oban Najas Satu Najis Iku Abarang Iza Kanak Talikane Oban Najas Satu Najis Iku Hukmi Atankan Bangsa Najis Hukmi Yang Lam Najis Nate Najis Hukmi Cukup Satu Basuhan Amma Iza Kanak Anak Pun Nalikane Anak Oban Najis Iku Aini Tan Najis Aini Iku Aini Tan Najis Aini Wajabah Mangga Wajib Oboh Selatani Rong Wasuhan Oboh Selatani Rong Wasuhan Indah Huma Munggu Indah Huma Apa Oboh An Humaya An Humaya An Humaya Wajabah Mangga Wajabah Wajabah Suratani Orang Basuhan An Humaya An Humaya Saking An Humaya Saking Ayah Najis Sa Aini Hland Hadas An Humaya Bukan Indah Kalau Indah Huma 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 Saking Najah Sa'ini Hland Hadas Wajabah Lul Ma'ilan Neka Akan Banyu Wajabah Lul Ma'ilan Neka Akan Banyu Kemudian Yang Nomor Berikutnya Fardu Yang Nomor Berikutnya Ketiga Mendatangkan Air Si Air Itu Harus Menyampaikan Air Neka Akan Banyu Seluruh Rambut Harus Terkenai Air Jangan Ada Satu Helai Rambut Pun Yang Terti Yang Tidak Tersiram Air Mata Wanita Sintar Jadi Air Harus Sampai Kepada Sederhana Rambut Kulit Kulit Harus Tersiram Air Ramut Harus Tersiram Air Wafi Badin Nusailan Iku Sebagian Tuladak Badalah Jamiin Haledad Gantini Lapan Jamiin Badalah Jamiin Haled Haledad Gantini Lapan Jamiin Usu Nantah Usu Lut Utami Lapan Usul Lut Usul Lut Lapan Usul Lut Di Dalam Sebagian Redaksi Itu Bukan Jamiin Tapi Usuli Jadi Wa Yusul Lut Ma'i Ila Usuli Syari Ila Redaksi Yang Lai Dan Mendatangkan Air Pada Pada Ujung Pada Usul Pada Akar Rambut Dan Kulit Milai Rahman Walah Far Polan Orang Beda Ikut Tetap Bayan Syari Roxy Dalam Antarane Rambut Das Kabeh Kuduk Ada Tangan Cair Harus Tersiram Oleh Air Baik Rambut Rambut Yang Ada Di Kepala Wah Huiri Lariane Roxy Walah Far Dan Tidak Ada Perbedaan Bain Syari Roxy Antaranya Antara Rambut Rambut Apa Kepala Wah Dan Selain Rambut Kepala Kabeh Kuduk Kaken Aku Cari War Walah Bayan Hal Bib Or In Dalam Antarane Rambut Kampen 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 Wala Or Bayan Hal Hal Bib In Dalam Antara Rambut Kampen 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 Syari Duga Tidak Ada Beda Baik Rambut Kampen 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 Cari Kampen 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 tehanipama rapota panjang digelung di kelabang misalnya sehingga kalau misalkan mati tentu akhirnya tidak bisa masuk dan rapota juga digelung ketika di gelung wasya'arul madfuru langutawi raput almadfuru ka dan gelung raput yang digelung itu tafsir hukumna kalau air tidak sampai pada bagian dalam rambut yang digelung air tidak akan sampai ke bagian dalam dalam raput yang digelung kecuali harus dilepas ikatan gelung maka wajabah itu maka wajib 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 w Hai kulit bagian lu luar wayaji bulan wajib obokos rumah apa suh perkara wajib membasu sesuatu Zoharokan katon kampertela opoman Zoharokan pertela opoman simakhoi uzunai ini ayo dimana ini ada cara nama tinggi-laku sama men simakhoi uzunai hi simakhoi di simakhoi min saki simakhoi atau semakhoi semakai ini bolongan loro nah ratasnya bolongan lorone uzunai hukubi lorone siuong gitu jadi dari kedua lubang Hai telinganya dari kedua lubang telinganya jadi apa yang terlihat dari kedua lubang yang terlihat pada kedua lubang telinga coba di sini kan telinga kita ada yang terlihat yang terlihat dari lubang telinga kita ya itu so juga wajib dibahas dibahas Hai jika ada lompat di besar dan mandi junupnya tetap apa namanya sesuatu yang terlihat dari jadi bolongan telinga harus terus basuh wamin anvin mayudu ilan saking cungure wongkang gerumpung Hai langsaking cungure wongkang gerumpung wamin anvin mayudu anvin dan saking cungure wongkang gerumpung Atau orang misalkan apa hidungnya gerumpung Hai jadi hidungnya tuh misalkan sopak ya sopak itu aja pun jadi ininya apa bagian depannya terputus sehingga bagian-bagian duanya terpuk terputus gerumpung namanya sehingga bagian dalamnya kelihatan kelihatan maka yang kelihatannya itu wajib dibahas dibahas wamin syukuki badan ilan saking pirot-pirot sigare badan wamin syukuki badan ilan saking pirot-pirot sigare badan keber belahan-belahan badan juga harus tersirami air yang lepas lebih badan belahan-belahan yang ada di dalam badan itu harus tersirami air wajib ulang wajib opo isolulmahir nakalakan banyu opo isolulmahir nakalakan banyu dan juga wajib air sampai di dalam maling barang tak tanggul patikan tetapi dalam saatnya sore kocok Hai ilama maling barang tak tanggul patikan tetapi dalam saatnya sore kocok kurban gak bawang kocok ini harus terkenai air ya maka ya diwajibkan kita itu ya tadi supaya si kotor-kotor itu pada bersih benar akhlabizakim wongkang masih kocok benar akhlabizakim wongkang masih anak kocok ya nah itu harus dibasuh bagian bawahnya kocok metik kocok ya berapa mungkin belum ngerti anak kecil itu titiknya itu ada kocoknya itu bagian dalamnya itu harus terkenai oleh air ya makhlabizakim wongkang masih ada kocoknya gitu ya maka wajib bagian parang tetapi dari pada gilgit makhlabizakim wongkang supaya bagian dalamnya bisa terkenai air itu wajib terbasu bagian dalam kocoknya itu kemudian sesuatu yang terlihat itu juga wajib juga suh yang terlihat dari mana menfarjil marati sakit parjine wong wadon jadi perempuan itu kalau lagi jokok ya duduk jokok itu si sarangnya itu suka kelihatan gitu suka manetet gitu kita itu enggak tepuk ketika jokok wajib di basuh kalau berdiri enggak kelihatan tapi kalau jokok supaya enggak tepuk kita enggak tepuk kita wajib terkenai air wailah malam marik barang ya bukang kato nopo mamen parjil marati sakit parjine wong wadon indahmu udihah nalikane lumuh hemarah dan sesuatu yang tampak dari parjinya perempuan ketika duduk untuk membuang hajat itu hukum wajib tersilapnya air indahmu udihah nalikane lumuh hezimah indahmu udihah jatihah karena tekannya hajat teman a likodoh iha jatihah karena tekannya hajat teman marah ketika kita mau BAB duduk itu duduk kan duduk cengokok nah kalau duduk cengokok maka pasti ayah nuk nyepeleng e nanti wajib 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 di basuh wakim malam zaking barang ya jibukang wajib wakim malam ikut setengah zaking barang ya jibukang wajib wakim 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 malam wakim malam wakim malam wakim malam diantara anggota yang wajib di basuh ketika mati besar adalah almas roba tu utawi pasroba utai bo'al karena masroba tetap iirik ke arah jahane namete adiki mas masroba masroba konisai nya gitu terang namina masroba harap itu bo'al gitu gitu adek 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 Hai halo aja nanti hari itu soalnya di objek soalnya ngajak siri Hai Liana karena saya temen Masrobah ikutan haru kantor bertela opo Masrobah biwakti Hai jadi karena terlihat ketika kita duduk maka itu dianggap karena dianggap akutah dohir maka wakib di Hai dengar patah syurumangkada di obo yasih Masrobah ikumin dohir ilmadani setengah sakim dohir yang pada Hai wasu nanggulan utai pira-pira sunai mandi mandi lapan sudah nunggu tiba-tiba di Bacaropah non-sababnya jadi muktadah jadi sakur-sakur isim lembut berada di awal maka kata-kata ditargib jadi mau ada muktadah isim noaya dikawitan kalam di awal kalam gitu ya jadilah muktadah kalam isim di awal kalam maka harus dibaca roh tak mungkin tuh nah disitu gitu disebut kamu muktadah hukum namun tanda wakib dibaca al-muntadah zmudrabhu mu'abadu an'gul ilaq dinamilin mujaratuhu mu'abatah nah itu isim yang diropahkah dari amil diwajib disemikah itu namanya muktadah ademolong lima tahun kan bisa muktadah jadi sakur-sakur isim atau di ayat di awal kalam kita harus dibaca roh tak mungkin jadi muktadah kuwa sunanuhu ulang utai bera bera sunai manti air al-guslu tak al-gusli 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 terjadi muktadah ilaq nafsiran hu ayuhuna jadi muktadah ilaq ikuham satu asya'a lima piro piro per karak aku bisa tumpah gitu kok kuwa ngobarut menggerut tiba inusni damunto filar dihiril kumtadah umpar itu isim barbunis adakah kumtadah nyala batis pikir di sini Hai foto bikondi lati ilmu tada nanti temennya seorang yang bisa kaji ya tapi nanti bisa berburu nulis saya tidak bisa nyongkir haksa biar hai 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 peduli aja nanya ketulis hai 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 kapal ternyata di kamar jangan banyak Ayo adil Ayo adil Ayo mangasah Al-Idramayu Ayo huru Caru Nulis nanti ya Yaudah Ya Iku hom satu asya'alima Bira-bira perkara atas Miatu cici Macabismin Macabismillah Sampai memang mandi Langsung baca lelah bismillah Iram Macabismillah Waktunya Awalau Ilam Kawitane Gusli Sebelum mandi Sampai memang mandi Kuma langkut poho Iyuk 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 Biasa Sampai Mandi Rebutan Mas Kebagian Langkut langkut Iyuk Iyuk Bismillah Poh Pahit Nasya Maka Langkut Poh Maka Lelah tasmih tasmih lupa membaca bismillah pada permulaan mandi maka atas bihar biasa Hai atas Hai anak maka Nekani sabasiwong atau maka nakani sabasiwong bihak lawat tasmih biasa ih dalam tengah-tengah ada ia dalam tengah-tengah gusli lupa tidak membaca bismillah di awal maka lakukanlah atau bacalah di tengah-tengah mati baik-baik mangkala merambung sobat siwa kumal lembut disberes kakar inget ayat tempat di rumah jadi ayat disantik baik-baik mangkala menerambung sobat siwak lapi hati maka orang tegani sobat siwak bihak lawan tasmiah kapan ayat barang pilung wudhu ingin dalam wudhu pertama mereka dua walung wudhu ulang wudhu kamilan harekan sempurna sebelum mati disunakan wudhu sampai sempurna basuh muka basuh tangan usap kepala membasuh kedua kaki nanti sampai membasuh kedua kaki wudhu dengan sempurna sebelum-sebelum mati kau belah usah durungnya khusli kau belah usah durungnya khusli wayaq wila niat sopah bihi wayaq wila niat bihi kelawan yasi khusli wayaq wila niat bihi kelawan khusli adus Ketika wudhu, kita niat melaksanakan kesunahan mandi. Jadi ketika kita tidak punya hadas kecil, maka ketika wudhu, niatnya melaksanakan niat saya berhudhu karena melaksanakan kesunahan-kesunahan mandi. Itu niat kawas itu, niat melaksanakan hudhu karena melaksanakan kesunahan mandi itu aneh kata dia tidak punya hadas kecil. Kalau punya hadas kecil, maka niatnya bukan melaksanakan kesunahan mandi, tetapi niatnya menghilangkan hadas kecil. Wa ila'lamun ta'orang na'intajaradad Wa ila'lamun ta'orang na'intajaradad nawamangkan yang sopasiwak bihi kelawan hudhu nawamangkan yang sopasiwak bihi kelawan hudhu al-aswara'i ilang akan hadas silih al-aswara'i ilang akan hadas silih Hai Woy Proliadilan melewatakan tangan Hai woy Proliadilan melakukan tangan Hai lalu laku akan tangan alamai ngata sebarang wa sholatkan tupakka oboyai Hai ilaih manikmat minal jasa di saking jasa kemudian tangan harus di dilewatkan kepada Hai tubuh yang terkenai atau yang tersetua oleh sangat woyah barulah dan gawet takbir anhajad imrori saking ikilah imror saking ikilah daub imror opo bintalki daub bintalki kemudian ngosok-ngosok jadi tangan digunakan untuk mengosok-ngosok agota tubuh yang tersentuh oleh yang bisa tersentuh oleh tangan jadi ketika mandi disunakan tangan kita itu harus menggosok-gosok alamat terhadap agota tubuh wa sholat ilaihi yang tersentuh oleh tangan yang tersentuh atau yang bisa terkenai oleh tangan Hai wasapa pola kubingi topo wangwala tulang wala lalu lulik-lulik Hai wasapa pola kubingi dikauk manah manana manana muala wasapa pola kubingi topo manaha manana muala filo utuhi terlebih butuh Watak timo yu nala tingin ager nangkota kan tengah Hai wasapa timo yu nala tingin agenang gota kan tengah kemudian disunakan mendahulukan bagian kanan menyesik kohi sakit sigar awak kesiwok menyesik kohi sakit sigar awak kesiwok tadi bagian tubuhnya itu dahulu kan yang sebelah kanan ala yusroh hari akan ingat tasekan kiwe wabakialan tetap in sunan ilgusli sakit piro piro sunai mati umum urun piro piro perkara padukur otot kanden tutur di dalam piro piro kitab kanden jepar akan pembahasannya di dalam piro piro kitab kanden jepar akan pembahasannya minhaiku setengah sakit umur atas risu tawik abing teluni atas risu tawik abing teluni diantara kesunahan yang lain itu adalah mengulang-ulang sampai tiga kali wadah lilu syari laki-laki laki-laki rambut memasukkan air ke salah-salah rambut nyelaki-laki rambut terima kasih tu Terima kasih.